Pertama, siapkan alat dan bahan. Terdapat juga hormon auksin, gibralin, dan alanin. Sehingga ketiga hormon ini sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman. Yang selanjutnya adalah gula aren. Gula aren yang telah dicarkan ini sangat bagus untuk nutrisi dan vitamin untuk tanaman nantinya. Aren yang telah dicarkan ini sebagai katalisator saat fermentasi nantinya. Jadi gula aren ini sangat baik untuk pertumbuhan tanaman nantinya. Selanjutnya ada nasi basi. Sebagian besar masyarakat Indonesia sering membuang-buang nasi. Nah, teman-teman, daripada nasinya kita itu mubazir untuk dibuang, maka kita manfaatkan untuk pembuatan nutrisi. Cara buatnya cukup simpel ya teman-teman. Kita cukup meletakkan nasi tersebut di dalam ruang masyarakat. Dan kita tutup dengan kertas hingga menjadi seperti ini. Simpun jamur dan berubah warna menjadi kegurian. Oh ya, satu lagi. Jangan sampai terkena sinar matahari ya teman-teman. Sekarang mari kita menuju ke secara pembuatan nutrisi ujung tumbuhan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!